Gimana jadinya kalau ada wibu cewek kronis ketemu sama wibu cowok kronis? Jelas kedua entitas ini akan sangat serasi cuy. Ngomong-ngomong soal wibu kronis nih ya, pada video kali ini kita akan memulai sebuah anime yang menceritakan tentang hal tersebut. Tapi sebelum kita mulai videonya, silahkan persiapkan cembilan, enjoykan posisi tiduran kalian, dan yang paling penting mental jombis kalian harus terus kuat guys. Jangan lupa buat subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Gak pake lama-lama lagi, mari kita langsung aja. Niten Gojigen Noririsa, episode pertama. Scene diawali dengan menampilkan betapa megahnya gedung komiket di Jepang. Tempat tersebut bisa dikatakan tempat berkumpulnya berbagai macam jenis wibu dari penjuru dunia. Sekaligus menjadi tempat berkumpulnya banyak hobi, mau itu fotografi, sampai dengan cosplayer. Scene lalu akan memperlihatkan hiruk pikuk dari banyak sekali murid baru yang sedang mencari X-School untuk diikuti. Dari semua X-School di sekolah itu, cerita akan berfokus ke satu X-School yang disebut sebagai klub penelitian manga. Okumura Masamune Inilah nama dari satu-satunya member klub tersebut, Wibu Sableng, sekaligus MC dari anime ini. Masamune mengaku gak tertarik dengan cewek in real life dan lebih suka dengan cewek dua dimensi, terkhususnya karakter bernama Liliel. Meski masih kelas 2 SMA, tapi Masamune diketahui telah melewati cukup banyak kepahitan dalam hidupnya itu. Emaknya berselingkuh dan minggat ketika dia masih berumur 8 tahun, nembak cewek pas SD tapi malah jadi bahan bulian, sampai akhirnya dia dicap sebagai Wibu menjijikan oleh banyak sekali gadis di kelasnya. Saking menganggap si Liliel sebagai cewek sempurna, Masamune yakin 100% gak bakalan ada cewek 3 dimensi yang sesempurna waifunya itu. Sementara itu, napakan seorang gadis yang membawa sebuah koper berhenti tepat di depan ruangan klub penelitian manganya si Masamune. Terkejut melihat sosok gadis 3 dimensi di hadapannya, Masamune mengira gadis bernama Amano Ririsa ini cuma tukang baca manga khusus cewek doang. Oleh karena itulah dia awalnya pengen menolaknya buat join, karena klub penelitian manganya itu kebanyakan berisikan konten yang dicintai oleh para Wibu Saknean macam dia. Nah, demi bisa menolaknya, Masamune terlihat membiarkan Ririsa menyentuh salah satu figur Liliel miliknya. Karena ternyata... Mengira Ririsa akan ilfil dan batal join ke klubnya itu, namun sayangnya, tanpa disangka-sangka si Ririsa ternyata juga merupakan Wibu veteran yang bahkan mengetahui edisi dan jenis figur yang baru aja ia sentuh. Gak cuma itu aja, bahkan pendapatnya tentang pansu Liliel yang seharusnya punya warna hitam berenda pun nampak disetujui oleh si Masamune yang juga sepemikiran dengannya. Sontak Masamune semakin dibuat gak percaya dengan fakta bahwa Ririsa ternyata juga sangat menyukai hal-hal berbau echi sepertinya. Hebatnya lagi, dia juga mengaku telah menyukai ciwi-ciwi anime kawaii nan mantep sejak ia masih kecil. Ririsa bahkan mengaku sebagai fans yang paling mencintai Liliel daripada orang lain. Ucapan tersebut sontak saja membuat Masamune gak terima karena dia sendiri telah mendedikasikan hidupnya untuk terus mencintai waifunya tersebut. Singkat waktu, setelah cukup banyak peradu mekanikan bacotan antar Wibu, pada akhirnya Masamune harus dibuat mengakui kecintaan Ririsa terhadap Liliel. Kondisi untuk mengusirnya semakin dibuat sulit begitu Ririsa menghapiri anime Ova-nya Liliel versi jadul. Sungguh sangat serasi, Masamune terpaksa mengakui Ririsa sebagai Wibu Tulen sama sepertinya. Dan memiliki seorang junior yang sehobi bahkan sepemikiran pastinya sangat sulit untuk ditolak oleh siapapun. Diskusi yang dimaksudkan olehnya ialah hobinya yang belum pernah ia beritahukan pada siapapun. Mengira senpainya itu akan menganggapnya aneh, namun sebagai sesama Wibu, jelas Masamune tak akan merendahkannya sama sekali. Asho-sama 13-an! Berkat ucapan Masamune yang membuat juniornya itu sangat terpukau, Ririsa pun sangat bersyukur dan memutuskan buat menunjukkan beberapa koleksi DVD cosplay cihui miliknya pada si Masamune. Sontak saja Masamune dibuat sangat-sangat terkejut, apalagi setelah Ririsa mengaku ingin bercosplay seperti mereka juga. Setelah diberitahukan semua hal tentang hobinya, Masamune menanyakan keyakinannya ia mau bercosplay terbuka macam gitu. Ririsa pun memberitahukan sewaktu kecil dulu, dia sangat menyukai pakaian karakter anime dan juga manga yang terlihat sangat kawaii baginya. Namun karena dia sadar itu adalah hobi yang sangat aneh untuk seorang gadis, Ririsa selalu menyembunyikannya dari semua orang. Hingga pada suatu hari ia memutuskan buat pergi ke event perwibuan untuk pertama kalinya. Sayang karena saat itu dia masih SMP, Ririsa dilarang buat memasuki zona 15 tahun ke atas oleh dua cosplayer mantep yang sangat-sangat ramah padanya. Selepas menceritakan semua itu padanya, Ririsa mengaku ingin bercosplay jadi Liliel yang sangat-sangat ia gemari. Gak mau mengecewakannya, Masamune memutuskan untuk mensupport hobinya tersebut. Ririsa pun berterima kasih tidak hanya untuk supportnya, tapi juga karena Senpai-nya itu yang mau mendengarkan semua ceritanya sejak tadi. Nah, setelah Masamune menanyakan diskusi lainnya, dengan malu-malu Ririsa memberitahukan bahwa dia ingin Masamune menjadi fotografer cosplay pribadinya. Meski biasanya orang-orang bisa mencarinya di internet, tapi Ririsa mengaku risih jika harus berduaan dengan orang asing yang gak dikenal sama sekali. Oleh karena itulah dia pengen Masamune lah yang melakukannya. Ririsa lalu bercerita tentang dirinya yang sudah memutuskan untuk join ke ekskul penelitian manga dan mendapati ruangan Masamune yang terdapat poster Liliel di dalamnya. Singkat cerita, setelah mengenang masa lalunya bersama para seniornya dan karena gak mau membuat seorang gadis bersedih, pada akhirnya Masamune memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Mendingan hal itu jelas Ririsa langsung bahagia dalam seketika. Meski ngomongnya udah kayak wibu veteran yang iman yang gak bakalan goya, namun semua itu akan langsung hancur total begitu Ririsa mengganti kostumnya. Di tengah Ririsa yang masih berganti pakaian, Masamune terlihat berusaha keras mempertahankan tekat wibunya tersebut. Dan setelah semua perlengkapan telah terpasang, Masamune pun dipanggil untuk melihat ke arahnya. Dah gua bilang kan, tekat wibunya langsung runtuh begitu melihat cosplay Ririsa yang sangat-sangat mirip dengan Liliel. Yang bahkan Masamune sampai menganggap waifunya itu telah menjadi nyata. Mental perjalanan tangguhnya itu semakin dibuat gak karuan begitu Ririsa menanyakan tentang satu hal padanya. Setelah terbangun dari pingsannya, napalkan Masamune yang sedang dipangku oleh Ririsa. Namun karena mentalnya itu belum kuat, Masamune harus dibuat pingsan lagi untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, Masamune terlihat menghibur diri dengan mau menonton DVD. Di tengah rasa penyesalan karena sempat menghianati Liliel versi 2 dimensi, Ririsa datang dan langsung ikut menonton Ova jadulnya si Liliel. Singkat waktu, setelah cukup lama membicarakan tentang jalan cerita Ova jadul tersebut, keduanya terlihat bermain game sebagai bentuk sumber referensi dalam klub penelitian manga mereka. Sepuasa bermain game berdua, secara tiba-tiba Ririsa ingin bercosplay dan tanpa pikir panjang dia langsung melepaskan pakaiannya begitu saja. Melihat hal itu dengan sigap Masamune langsung menutupi jendela menggunakan papan tulis di sana. Ditinggal mental Masamune yang belum stabil, dia diminta untuk memotretnya menggunakan HP-nya. Meski gak punya pengalaman dalam memotor seseorang, namun dia tetap mencobanya. Sontak Masamune pun sangat-sangat tergajut dan langsung mengetahui bahwa gaya yang ditunjukkan oleh Ririsa barusan adalah gaya Liliel di sampel spin-off pada Capture 81 dulu. Singkat waktu, setelah cukup banyak mengambil foto sambil menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada seorang cewek 3 dimensi, Ririsa berniat ganti ke kostum berikutnya. Melihat kostum unit ketiganya si Liliel, Masamune semakin bersemangat dalam memotret setiap posenya si Ririsa. Merasa foto yang dia ambil olehnya udah banyak, Ririsa pengen melihat hasil gambarnya si Masamune. Meski semuanya sangat bagus, namun foto dengan pose pertama lah yang hampir mendekati yang aslinya. Ririsa mengaku sangat bersyukur karena telah minta bantuan senpainya itu. Nah, di saat mereka yang mendengar suara bel sekolah yang telah berbunyi, Ririsa yang pengen ganti baju pun harus mendapatkan kesulitan dan membuatnya meminta tolong pada Masamune untuk menarikkan resleting bajunya yang telah tersangkut. Seberhasilnya Masamune menahan diri, situasi belum berhenti sampai sana doang. Karena ketika Ririsa mau mendekati senpainya itu untuk berterima kasih padanya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Terkejut usai dipanggil Liliel sama Masamune, Ririsa membalasnya dengan menyebut si Masamune dengan nama Ashford alias MC dari animenya si Liliel. Setelahnya, meski Ririsa terlihat nyaman-nyaman aja, tapi dia tetap meminta Masamune untuk melepaskan dirinya. Sepergia Masamune usai menang banyak, Ririsa terlihat sudah berganti pakaian dan bersendir di pintu untuk menenangkan pikirannya yang sedang dipenuhi oleh senpainya. Ririsa yang belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta membuatnya mengira dia lagi demam dan memutuskan untuk meminum obat setibanya di rumah. Dan berakhirlah, alur cerita anime Niten Gojigen Ririsa episode pertama. Iya, gue tau pasti ada aja yang mau komen. Kok romans terus sih, Bang? Kapan Iseke cover power-nya? Iseke Suicide Squad masih gue garap. Rencananya mungkin besok gue upload. Masalahnya itu langsung garap dua episode, guys. Terus, anime Iseke OP lainnya ada yang belum rilis. Dan gue secara pribadi gak mau ngebawain anime yang lagi ongoing di Muse dan Aniwan tentunya ya. Kalau Rosy Dere, jujurli itu karena gue suka pake banget ya. Tapi ya, di luar itu semua anime Niten Gojigen ini seriusan bikin para wibu iri banget pastinya. Enggak, aku biasa aja. Hele, hele, hele. Ntar ketemu sama cewek kayak gitu juga bakal baper tuh kayak si Okamura, eh, Masamune, sorry. Okamura nama belakangnya. Dan BTW, anime ini gak cuma berfokus ke Masamune dan Amano Ririsa doang loh ya. Dengan kata lain, anime Niten Goj ini adalah anime harem. Tapi ya, kalau sewaktu-waktu gue kena dolar koneng, jangan harap dan jangan tanya kenapa gue stop, oke? Jadi sekian dulu video kita kali ini. Gue mau hibernasi sampai besok. Dan kalau besok gue gak upload, artinya lusa gue bakal upload, ci. Duh, du, 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 du. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!